Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot melakukan pencanangan posyandu online dan penimbangan serentak dalam rangka penurunan stunting di posyandu teratai, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalbar, selasa tanggal 18 April tahun 2023. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting, dan Pejabat Binkes Sanggau lainnya, Sekcam Kapuas, Kepala Pustesmas, beberapa lurah di Kecamatan Kapuas, dan undangan lainnya. Dengan adanya pencanangan posyandu online ini lebih mempermudah memonitor anak-anak yang memang terindikasi stunting. Kalau kemarin kan misalnya di daerah yang paling jauh mungkin informasinya bisa lama, tapi hari ini bisa lebih cepat dan lebih baik, kata Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot. Yang menjadi catatan juga lanjut ontot, secara online ini tidak semua wilayah di Kabupaten Sanggau tersedia internet. Oleh karenanya paling tidak para petugas baik di Polindes atau Pustu bisa cepat untuk mencari tempat-tempat yang bersinyal sehingga bisa dikomunikasikan secara cepat. Oleh karenanya, Ontot berharap agar angka stunting di Kabupaten Sanggau di tahun 2024 nanti bisa turun menjadi 14% sesuai dengan target nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting mengatakan bahwa posyandu online ini merupakan salah satu transformasi digital di bidang kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan primer di posyandu. Kemudian yang kedua adalah notifikasi digital, jadi ada sarana komunikasi antara petugas dengan sasaran. Kemudian ini juga adalah penunjang, jadi sebagaimana penunjang harus juga dilengkapi dengan sarana-prasarana. Ginting menambahkan, terkait stunting ada dua sumber data. Pertama adalah SSGI yang angkanya 32,5% angka stunting di Kabupaten Sanggau. Kemudian di EPGBM angkanya 17% angka stunting di Kabupaten Sanggau. Karena lanjut Ginting, ditimbang secara langsung setiap orang dan dilaporkan secara online. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!